Intro Halo, kembali lagi bersama saya Andi Antonius Kali ini kita akan membahas mengenai topik pulp dari alang-alang Tunggu, tunggu Tapi kok pulp bisa dibuat dari alang-alang sih? Jadi biasanya kan kertas itu dibuat dari kayu yang ditebang dari pohon Lalu dihasilkanlah kertas Tapi kok ini dari alang-alang sih? Tapi kita akan melihat hubungan alang-alang dengan Indonesia dan kertas yang digunakan Indonesia Indonesia merupakan negara yang memiliki daratan yang luas Walaupun luas negara Indonesia mencapai 1.904.569 km Tidak seluruh dari luas wilayah tersebut dimanfaatkan dengan ditanami dengan tanaman yang bermanfaat Salah satu tumbuhan yang dirasa kurang bermanfaat adalah rumput alang-alang Sehingga dikembangkanlah penelitian pembuatan pulp dari alang-alang untuk dibuat menjadi kertas Kertas menjadi salah satu sarana komunikasi secara nonverbal dalam berbagai sektor kehidupan Indonesia yang penduduknya berjumlah 230.556.363 menjadikan negara konsumtif dalam pemakaian jumlah kertas Sehingga negara berkembang, kebutuhan informasi serta hiburan berkembang besar di Indonesia Dalam segala usia, pemakaian kertas dipakai berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda Maka dari itu, sekiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kertas Industri-industri pembuat kertas di Indonesia mengalami peningkatan Sehingga dimulailah penelitian membuat kertas dari alang-alang Alang-alang merupakan tanaman gulma yang jumlahnya cukup besar di Indonesia Alang-alang atau ilalang, ialah sejenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian Alang-alang menyebar secara alami mulai dari India hingga ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia Kini, alang-alang juga ditemukan di Asia Utara, Eropa, Afrika, dan Amerika Kemudian, selulosa Selulosa adalah polimer berantai panjang polisacarida karbohidrat dari beta-glukosa Selulosa merupakan komponen utama dalam pembuatan kertas Selulosa adalah senyawa organik penyusun utama di bingsel dari tumbuhan Adapun sifat dari selulosa adalah berbentuk senyawa berserat Mempunyai tegangan tarik yang tinggi, tidak larut dalam air, dan pelarut organik Kandungan kimia yang ada di dalam alang-alang Yang pertama itu air, sebesar 93,76% Kemudian selulosa, selulosa ini dibagian dari 3 Yaitu, alfa selulosa 40,22% Pulus selulosa 59,62% Dan hemiselolosa 18,4% Lalu kandungan yang ada di alang-alang Yaitu ekstraktif sebesar 8,09% Lalu yang terakhir adalah lignin Sebesar 31,29% Lignin merupakan komponen yang harus dihilangkan Agar sel-sel kayu dapat terurai Nilai kandungan lignin pada alang-alang ini Sebesar 31,29% Termasuk kategori kelas sedang Hal ini menunjukkan bahwa Ditinjau dari segi kandungan ligninnya Alang-alang akan memerlukan bahan kimia pemasak yang sedang Dalam industri pulp dan kertas Kandungan lignin yang tinggi Akan menghasilkan mutu atau kualitas pulp dan kertas yang kurang baik Karena lignin yang tinggi akan mempertinggi pemakaian bahan kimia Sehingga tidak efisien Dan memberikan sifat kaku pada produk pulp Lalu pulp dari alang-alang itu mengalami proses acetosol Yaitu penggunaan asam acetat sebagai pelarut perganik dalam prosesnya Kemudian keuntungan dari atau keunggulan dari proses acetosol Bebas senyawa sulfur, lima dapat didaur ulang Kemudian kekuatan tarik pulp acetosol Setara dengan kekuatan tarik pulp kraft Bahan baku yang digunakan dalam proses ini Ada tiga Yang pertama yang pastinya alang-alang Asam acetat dan katalis HCL 1% Peralatan yang digunakan Yang pertama yaitu jaket pemanas Labu tiga leher Pengaduk Motor pengaduk Kondensor Termometer Statif Dan oven Karena proses pembuatan ini masih secara sederhana di skala laboratorium dan penelitian-penelitian Kemudian proses pembuatan pulp Dari alang-alang Itu diproses yang pertama alang-alang dipotong-potong Kemudian alang-alang dikeringkan Lalu dimasak dengan menggunakan larutan asam acetat dengan perbandingan 10 berbanding 1 Kemudian pulp alang-alang dipisahkan terlebih dahulu dari larutan memasaknya Lalu dimasukkan ke dalam oven sehingga sampai kering Sehingga pulp dari alang-alang ini bisa digunakan Namun proses ini masih ada perlu Penelitian lebih lanjut karena ini masih dalam segala laboratorium Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan pulp Yang pertama itu konsentrasi larutan pemasak Dengan konsentrasi larutan pemasak yang semakin tinggi atau semakin besar Maka jumlah larutan pemasak yang bereaksi dengan lignin akan semakin banyak Akan tetapi pemakaian larutan pemasak yang berlebihan Tidak terlalu baik karena akan menyebabkan selulosa terdegradasi Lalu faktor yang kedua yaitu suhu Dengan meningkatnya suhu maka akan meningkatkan laju delignifikasi atau penghilangan lignin Namun jika suhu di atas 160 derajat celcius menyebabkan terjadinya degradasi selulosa Kemudian faktor yang ketiga yaitu waktu pemasakan Dengan semakin lamanya waktu pemasakan Akan menyebabkan reaksi hidrolisis lignin makin meningkat Namun waktu yang terlalu lama akan menyebabkan selulosa terhidrolisis Sehingga hal ini akan menurunkan kualitas pulp Lalu faktor yang keempat yaitu ukuran bahan baku Ukuran bahan baku yang berbeda menyebabkan luas kontak antar bahan baku dengan larutan pemasak berbeda Semakin kecil ukuran bahan baku akan menyebabkan luas kontak antar bahan baku dengan larutan pemasak Semakin luas sehingga reaksi lebih baik Dan faktor yang terakhir itu kecepatan pengadukan Pengadukan berfungsi untuk memperbesar tumbukan antar zat-zat yang bereaksi Sehingga reaksi dapat terlangsung dengan baik Nah ini kesimpulan dari proses pembuatan pulp dari alang-alang Yang pertama itu kadar alfa selulosa tertinggi didapat pada konsentrasi asam, asetat yang digunakan 90% Pada suhu 100 derajat celcius dan waktu 60 menit Sehingga kadar selulosa didapatkan sebesar 84,6% Kemudian bilangan kapal terendah didapat pada konsentrasi asam, asetat yang digunakan 90% Pada suhu 100 derajat celcius dan waktu 150 menit Dan yang ketiga adalah yield pulp tertinggi didapatkan pada konsentrasi asam, asetat yang digunakan 60% Pada suhu 70 derajat celcius dan waktu 30 menit Dengan yield pulp sebesar 88,2% Sekian sharing dari saya Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian Terima kasih